Nah oke jadi gue lanjut ke soal persamaan kuadrat dan gue pengen ngasih tau kalo sebelumnya itu gue bikin soal kimia yang ini kalo kalian pengen tau penjelasannya Kalian nonton aja di playlist BMSM di homenya Oke sama gue pengen ngasih tau kalo kalian baru join video ini atau kalian baru nemu channel ini Gue pengen ngasih tau kalo channel ini tuh bikin video baru setiap 1 jam Nah kalian rugi banget tuh menurut gue kalo kalian gak subscribe jadi kalian subscribe aja terus kalian nyalain notifikasi Itu buat kalian juga soalnya gue bener suka banget kalo kalian nonton gue merasa bermanfaat gitu Oke jadi kalo nomor ini nih Dikatau X1 dan X2 akal-akal persamaan dia X kuadrat plus 3 X plus P sama dengan 0 Dengan X1 dan X2 keduanya tidak sama dengan 0 Wah kocak banget ya Oke jadi jika X1 plus X2 dan X1 dikali X2 Dan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat perupakan 3 suku pertama balisan aritmatika Maka P sama dengan berapa gitu Jadi udah lucu banget kan ya Dia tiba-tiba gak crossover aritmatika sama persamaan kuadrat Oke jadi itu gue kasih tips dari ngerjain soal persamaan kuadrat Kalo biasanya itu lu bakal shine light Kayak lu bakal dikasih cahaya Kalo lu nulis X1 plus X2 nya sama X1 dikali X2 nya Oke kalian harus udah hafal banget kalo X1 plus X2 itu misalnya min B per A Nah min B per A nya itu sebenernya disini nih Ini kan X kuadrat kalo yang bagian belum tau X kuadrat plus C Dan min B nya itu kan disini berarti minus 3 A nya itu 1 Berarti X1 plus X2 soal dengan minus 3 Dan X1 dikali X2 itu adalah C per A Atau P per 1 Atau soal dengan P aja Oke Nah terus udah gak usah tau kalo dia dan dia dan dia Merupakan 3 suku pertama baris aritmatika Kita yang bisa kita hubungin ke sini itu apaan Misalnya gue bikin arit Apa sih namanya baris aritmatika nih Itu adalah 2 4 6 Nah Kalo 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 ini kan katakan kan Maksudnya bedanya berapa Ini adalah R nya Eh B nya Itu adalah 2 Oke Nah terus misalnya kalo Cara tau yang lagi itu adalah Ini Conventional nya 6 dikurang 4 sama dengan 2 Ini Dan ini Itu pasti sama Atau 4 dikurang 2 sama dengan 2 Atau alias Ini sebagai bedanya Dan ini kita bisa bikin kayak gini Beda sama dengan beda Atau Kalo ini alpha Beta Gamma Itu bisa aja gue tulis Gamma kurang beta Sama dengan beta Kurang alpha Ya kan Nah itu sama persis apa yang gue lakukan ke soal ini Jadi soal itu bakal gue perlakukan Sama persis Nah itu adalah beda sama dengan beda Dan ini dikurang ini Sama dengan ini dikurang ini Atau kalo gue tulis aja Jadinya X1 dikali X2 Tutup kurang biar kalian gak pusing Dikurang X1 plus X2 Sama dengan X1 kuadrat Dikali X2 kuadrat Dikurang X1 Dikali X2 Oke Nah terus ini X1 kali X2 nya kita udah tuliskan Sebenernya P X1 plus X2 nya Minus 3 Nah terus X1 kali X2 kuadrat nya itu kan Sama aja kalo kayak X1 kali X2 Dikali X1 Dikali X2 kan Atau sama aja P kuadrat Dikurang P Ya kan Terus ini bisa kita bikin Ke kanan semua Jadi sama aja kalo gue tulis P kuadrat Minus 2P Minus 3 Ya kan Ini kan jadi plus Ke kanan jadi minus Ya kan Jadi udah ini tinggal difaktorin Ini bakal jadi P min 3 P plus 1 Ya kan Berarti AP itu bisa jadi P sama dengan 3 Atau P sama dengan Minus 1 Nah Terus kita lihat Di soal ini Sebenernya Si Ini kayaknya ada kesalahan soal deh Ini ada 1 sama 1 Menurut ini sama 3 sama 3 Kayaknya ini harusnya Salah satu mereka ada minus Dia buat pengencoh di soal SBM PTN nya Jadi Si penulisnya lupa Naruh positif negatifnya deh Itu yang bikin soal Jadi gue tulis aja Misalnya kayaknya ada negatif Terus disini ada negatif Berarti Oke Terus lanjut Nah Jadi kan dia ngasih tau Kalo persamaan tersebut Memiliki 2 akar real kan Sama atau beda Nah sehingga Kalo dia punya akar real Atau ini X1 X2 nya Itu bisa kita konklusin Kalo diskriminannya itu Lebih besar daripada Soalnya 0 Atau B kawadrat Min 4 AC Lebih dari 0 Nah udah B kawadratnya itu kan Kita udah tau disini B Jadi 9 Dikurang 4 A dikali C A nya itu 1 C nya itu P I bisa dipersebut dengan 0 Berarti 9 Min 4 P Lebih besar daripada 0 9 Lebih besar daripada 4 P Dan 9 per 4 I bisa dipersebut P Dan 9 per 4 itu Sekitar 2 koma kan Nah kira-kira P itu Kalo Ininya itu 2 koma Itu lebih besar Eh taruh dulu deh P itu kan Kira-kira 2 Eh gak Maksudnya itu 2 koma itu Lebih besar daripada P Jadi P itu Gak mungkin 3 kan Karena 3 itu Lebih Lebih P Kayak Kayak Kalo gue bilang 2 Lebih besar daripada P Lu Berarti masukin P itu Yang 1 0 Min 1 3 itu Lebih besar daripada P Jadi kalo lo bilang 2 lebih besar daripada 3 Itu salah Maka P Gak bisa 3 Berarti Joganya itu Min 1 Dan berarti Joganya yang D Oke Kalo menurut kalian Video ini bermanfaat Gue sangat Mengapresiasi Kalian Kalian telah Nonton video ini Gue sangat Berterima kasih Kalo kalian Nonton video ini Terus kalo Kalian bisa bantu Lagi dengan Share ke temen-temen kalian Di grup kelas Di grup angkatan lain Gue terima kasih Sama kalian Gue bener-bener salut Udah sekian Itu aja dari saya Terima kasih